Intro 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 ini dari kemarin banyak sekali yang mention ke twitter saya mau tanya sebenernya bang.. ee... tolong dong di korek bang Billy sama Kesya itu gimana? saya mau tanya sekarang sama bang Billy Bupi nggalih di korek-korek hehehehe Bang Billy Kesya Karaman kalo menurut bang Billy itu seperti apa sih di mata bang Billy? Aide Hati hehehehe Baik baru kenalnya udah ngerasa bang Billy ngerasa enjoy baik orang yang seru seru yang paling penting seru di orang itu ini tip-tip penyebang Billy gak sih? hehehehe hehehehe sok ganteng lu hehehehe 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 kalau namanya turunan bule otomatis udah pasti ganteng bener gak? hehehehe eh seri pasti sering komunikasi ya? sering komunikasi ya? ya alhamdulillah sih alhamdulillah ya hehehehe kita ada hehehehe kita ada apa nih dari Kesya Karamoy kita ada sesuatu dari Kesya Karamoy ya? di belakang ini ada gambarnya kita mau lihat ini komentar Kesya Karamoy tentang bang Billy seperti apa sih bang Billy di mata Kesya Karamoy kita lihat menurut aku bang Billy itu orangnya baik banget terus lucu humorisnya tingkat dewa abis itu nyenengin hehehehe terus juga eh gak gak tapi kadang nyebelin dia suka iseng dadah hehehehe eh gak 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 cik eh bajunya sehati banget itu merah hitam ini hitam merah ya kan cik jadi gimana? itu tipe bang Billy gak sih? aku manggilnya kakak dekil kok kakak dekil? iya kok panggilnya kakak sih? iya kan Kesya Karamoy oh oh gitu Kesya Karamoy tapi gimana so far kamu katanya sering whatsappan sama Kesya ya? papanya bilang gini kamu lagi syuting ya? oh sama dong aku juga lagi syuting jodoh berarti kita oh iya oh nononon acara sahur nononon acara sahur itu mah bercanda-canda doang sesuatu doang dicirimin kan selamat berbuka puasa ya iya iya eh gimana gimana kalau kamu setahu kamu emang Kesya yang sering intens komunikasi itu bang Billy sih emang sering godain Kesya setengah nih Bill kira 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 kasih tau kan disini kamu diundang cerita jadi emang maaf ya Billy jadi Kesya itu emang katanya Billy nih tipe tipe orang yang yang manjak-manjak gitu oke yang suka apa-apa neprog gitu ya kalau papa suka neprog gitu ke Bang Billy ya siapa-siapa ini kesya ya gimana nih omongin aja yang penting kan fakta harus fakta disini kan fakta atau fitnah dia suka gitu manja-manja sama Bang Billy ya enggak tapi kesya orangnya lucu seru orangnya seru tapi kamu jadinya enggak kesya eh telepon dong kesya telepon 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 iya lu cek dulu pulsanya ada nggak pulsanya jangan bikin malu udah live live oh iya bener-bener ada dimana-mana sini sini eh tapi lu isengin kan dia bilang dia suka sebelah sama lu kalau lu suka jari tapi diam eh diam eh diam eh jangan bilang lagi live ya tapi dia suruh nonton TV aja enggak dia lagi syuting kedengeran ya speaker dong oh gimana ini ini mah kok enggak kok enggak oh udah eh kedengeran dulu enggak 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 ya halo 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 lagi ngapain kenapa King Kong lagi ngapain aku lagi nunggu nunggu syuting tinggal berapa scene lagi tinggal dua scene hehehe udah malun belum udah belum 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 udah tarik nguping aja mokain apa hmm aku kecilin dulu nih tarik nguping tarik denger ya Enggak, aku diri ini volumennya gede banget Kamu dimana? Katanya lagi syuting Aku di rumah Udah syutingnya Udah selesai Oh gitu Aku sakit perut nih, kamu bawain es krim kebanyakan makannya Tau Udah, mau dimatin Abis dikirimnya Saya tahu Jadi gini Tadi Saya tahu Gimana? Coba tembak Jadi baru dibawain es krim sama Bang Mili Saya kirim apa, Kat? Jadi ketahuan pemirsa Jadi tadi pas saya ke rumahnya dia Dia lagi beli es krim Dia lagi pesan Lu ketembak sama itu ya? Beneran loh Lu beneran Yang orang TV itu Siapa orang? Ada lagi Siapa lagi ya? Aduh, 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 aduh A, parah pokoknya yang jelas pemirsa buat anda yang bertanya-tanya ada apa antara Bang Billy sama Keesya kita hanya sampai pada satu titik bahwa Bang Billy ini suka antara-antara es krim mohon maaf ya Mas Lai Bang dia pakai itu senang seru-seruan aja bicara-cara kayak gitu kamu lagi yang kita akan panggil inilah adalah Farid Bah Suri I love you Enak dong Enak dong Apa kabar Ini Mili Ini cat Sini silahkan Mas Farid Ini pertama saya dulu Sampai kesini Saya ingin gak Halo Mas Farid Dia orangnya gak bakalah banget sih Billy Sini silahkan duduk Eh kita ngobrol-ngobrol ya Kita mau ngawancara Farid Silahkan duduk Tapi lagunya enak ya Enak ya lagi Bang Billy Badannya kayak gentong Eh dok Itu mana-mana Sini aja kalau omong bener aja Eh Bang Billy sama Kevin Masih ingat Mbak Suri Ingat banget ya Lagunya sangat terkenal banget Nah Farid ini adalah Anak sekaligus dulu manajernya juga ya Manajernya juga ya Saya putranya yang paling ganteng Oh putranya paling ganteng gitu ya Empat besok barang Tiga perempuan satu lagi Tapi memang Apa ya Mbak Suri ini kan memang seorang seniman yang Kalau di daerah Apa sih daerah Mana waktu itu dia Terkenal kalau di tengah masyarakat Tetapi kalau di seluruh rakyat Indonesia itu kan Pokok itu juga sempat kemana-mana Membahana Tapi kayaknya kok Apa ya Dalam waktu sekejap tiba-tiba Mbak Suri gak ada Gimana perasaannya mas Farid waktu kehilangan ayah yang mana-mana selalu bersama mas Farid gitu Rasanya ya Sedih Pak Sedih ya Kaget juga Ada rasa apa ya Sempat waktu itu merasa Kecewa karena ada banyak nudingan Karena Mbak Suri itu meninggalkan Apa ya Ada yang nuding Wah kebanyakan syuting nih Kebanyakan kerja gitu Bisa cerita gak sih mas Farid I love you cool Pokoknya kata bapak saya Maju terus gitu Maju terus Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Sampai berikut ini ya Jangan kemana-mana Tetap di rumpi Mas Lik Lik Mas Lik Mas Lik Mas Lik